Jejaran Direksi PT KAI dan Kementerian Perhubungan melakukan sidak kesiapan personil dan prasarana kereta api untuk Angkutan Mudik Lebaran 2016 di wilayah PT KAI, daerah operasi 9, Jember, Jawa Timur. Sidak untuk memastikan para petugas di lingkungan kereta api bekerja sesuai dengan S.U.P. Sidak memantau perbaikan sarana dan prasarana mulai dari wilayah kerja PT KAI, daerah operasi 1 hingga 9, serta memastikan ketersediaan tiket bagi penumpang mudik lebaran. Jajaran Direksi PT KAI dan Kementerian Perhubungan juga memantau jalur-jalur rawan bencana di wilayah tersebut. Dari pemetaan yang dilakukan, ada 124 titik rawan bencana alam sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa. Terkait Angkutan Orang dan Barang selama musim Mudik Lebaran 2016, pemerintah menyiapkan kereta api khusus untuk mengangkut sepeda motor para pemudik. Semua dalam Angkutan Lebaran ini tetap semuanya harus terdipai dan menambahkan perjagaan untuk daerah-daerah rawan. Rawan dari sisi apanya, Pak? Mungkin anjir, longsor, terus rawan itu pelintasan karena transportasi darat naik dan segala macamnya itu ada penjagaan ekstrasi. Pemerintah juga tidak tertempatan, kerjasama dengan PT KAI, kita memberikan angkutan motor. Orang memberi tiket, diberikan kemudahan, kemudian peda motornya diangkut oleh PT KAI. Oleh pemerintah-pemerintah kerjasama. Itu tahun ini kita mentargetkan satu kali jalan 15.200 sepeda motor. Itu terdiri dari tujuh rangkaian. Terima kasih. Terima kasih.